Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat anugerah iman yang dimuliakan Allah SWT. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa ipar itu adalah maut? Ya, bahkan Rasulullah pernah mengingatkan bahwa ipar itu adalah maut. Apakah yang dimaksud dengan hadits tersebut? Taukah kalian bahwa Islam sangat memberikan batasan tertentu bagi tiap-tiap Muslim di dalam berhubungan, khususnya bagi mereka yang sudah menikah? Nabi SAW melarang para suami untuk berduaan dan menemui wanita yang bukan mahrumnya, termasuk di sini adalah saudara ipar. Bagi seorang istri, iparnya adalah saudara laki-laki dari suami, sedangkan bagi seorang suami, iparnya ialah saudara perempuan sang istri, baik itu kakak maupun adik perempuan sang istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut, Hindarkanlah diri kalian masuk menemui wanita yang bukan mahrum. Kemudian seorang laki-laki dari kaum ansur berkata, Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau tentang ipar? Beliau bersabda, Ipar itu adalah maut, berduaan dengannya lebih mengkhawatirkan bagaikan bertemu dengan kematian, hadits riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan maut di sini adalah berhubungan dengan keluarga dekat istri yang bukan mahrumnya harus ekstra hati-hati dibanding dengan yang lain, karena dengan mereka seringkali bertemu, tentu tidak ada yang bisa menyangka bahwa perbuatannya akan mengantarkan pada zina, bahkan zina yang keji itu akan sendirinya bisa terjadi. Perkataan ipar adalah maut merupakan sebuah larangan yang kuat, karena Nabi paham bahwa orang yang bertanya menghendaki keringanan dari tindakan berduaan dengan iparnya tanpa ditemani mahrumnya. Hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahrum meskipun ia adalah saudara ipar sendiri. Saudara ipar dianggap setara dengan maut, karena kekejian lebih banyak datang dari mereka daripada yang lain. Apabila sampai jatuh cinta terhadap saudara ipar sendiri atau melakukan kesalahan pada sang ipar, maka rusaklah semuanya. Anak, istri, mertua, semuanya akan merasa hancur. Oleh karena itu, pasangan suami-istri haruslah menjaga jarak dari saudara ipar. Jikapun akan berinteraksi, berinteraksilah secara wajar. Demikianlah makna hadits ipar adalah maut. Semoga dapat dipahami. Semoga ini bermanfaat hanya Allah yang memberi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.